Bupati Blora Arief Rohman didampingi Dinas Peternakan Kabupaten Blora melakukan pengecekan kandang sapi dan memberikan cairan disinfektan kepada peternak. Kandang sapi milik tekad warga di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora, setiap hari selalu dibersihkan dan disemprot dengan cairan disinfektan agar tidak terserang penyakit PMK yang saat ini mewabah dan meresahkan para peternak sapi. Sementara itu dari PMK Blora terus mengantisipasi adanya penularan PMK di pasar hewan yang ada di Kabupaten Blora. Jika nantinya terdapat kasus PMK di Kabupaten Blora, akan dilakukan lockdown bagi hewan dari luar Kabupaten Blora. Agak sedikit merasakan juga ya, karena PMK itu kan gigus, diri itu pernyaburannya akan sangat-sangat tepat. Akan tetapi untuk potensi kematian untuk PMK itu serangat-sangat lah, kecil banget lah, serangatnya kecil banget. Juga dari pihak kecamatan, pihak desa, dan juga dari pihak peternak, dan juga ada Pak Babin, kita berupaya bagaimana pencegahan untuk PMK di Kabupaten Blora ini. Ini dari dinas untuk para peternak dibagi untuk disemprot disinfektan ya, sebagai upaya pencegahan. Dan kita juga sudah akan dapat upaya vaksin ya, vaksin akan turun juga.